Selamat datang di Youtube Jokoat Samigali Kali ini kita kupas kisah perjalanan Nikardila dan kisah kesuksesannya sebagai ide inspirasi buat teman-teman yang mau berkarir di dunia artis Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share yang teman-teman Raden Rara Nikeratnadila Kusnadi yang dikenal dengan nama Nikardila adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia Ia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di jalan RE Edi Marta Dinata, Bandung Hampir 26 tahun, sosok Nikardila telah meninggalkan keluarga dan para penggemarnya Niker dikenal sebagai salah satu penyanyi legendaris baik di Indonesia hingga Asia Tenggara Wanita yang layar di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975 ini meninggal dunia pada 19 Maret 1995 Nikardila meninggal setelah menabrak pagar tembok setinggi 1 meter di jalan RE Marta Dinata atau dulu jalan Riau nomor 215, Bandung sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat Penyanyi sekaligus bintang film dan bintang iklan itu mengalami pendarahan di bagian kepala karena benturan tersebut jenazah dikebumikan di desa Imbar Gara, Kabupaten Ciamis sekitar 180 km sebelah timur kota Bandung pada sore hari setelah ia meninggal dunia jenazahnya diantar ribuan penggemar dan sejuplah artis fans beratnya bahkan masih berada di kediaman Nike pada beberapa hari setelah pemakaman meskipun raganya sudah tak terlihat namun sosok Nikardila masih akan terasa segar diingatan sebagian besar orang Indonesia maupun dunia untuk mengingatkan kembali berikut perjalanan hidup seorang Nikardila dari awal mula karirnya hingga kecelakaan yang menawaskan dirinya langsung saja simak informasi yang diimpun dari berbagai sumber berikut ini awal mula karir Nikeardila sebelum terkenal, sewaktu kecil Nike sudah mulai merintis karirnya dari panggung ke panggung Nike mengawalnya dengan bernyanyi di panggung-panggung kecil dari kecil Nike memang diketahui sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesenian mulai dari bernyanyi hingga mencoba menarikan tarian daerah keserwisan Nike dalam menjajaki dunia tarik suara membawanya menjadi juara harapan satu, lagu pilihanku TVRI dan juara festival pop singer Help Me, Kodia Bandung menariknya saat itu Nikeardila masih berusia 10 tahun meski sudah menjuarai sebuah perlombaan Nikeardila tetap berusaha menunjukkan kemampuannya bernyanyi kepada dunia setelah mengikuti berbagai macam festival Nike akhirnya ditemukan dengan produsernya musik Deddy Dores karirnya pun dimulai sejak saat itu dua, bermula dari dunia akting Nikeardila diketahui pernah membintangi sebuah film yang bertajuk Ricky pada tahun 1990 dalam film tersebut, Nikeardila didapuk menjadi pemeran utama yang memerankan seorang tokoh Sita dan Lita beberapa film dan sinetron lainnya juga pernah diisi oleh Nikeardila hingga sinetron yang terakhir dimainkannya yaitu Warisan Darah Biru 2 yang ditayangkan pada tahun 1995 tepat di tahun kematiannya juga kisah ketiga, kesuksesan album Nikeardila dinilai cukup sukses, pada tahun selanjutnya Nikeardila kembali merilis album terbarunya diketahui, album kedua yang bertajuk Bintang Kehidupan berhasil terjual hingga 2 juta kopi kesuksesan Nikeardila membawakannya dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia atau Lady Rocker hal itu karena hampir semua lagu Nike memiliki genre musik slow rock tak hanya itu saja, hingga kini masih banyak orang yang memutar lagu-lagu Nikeardila bahkan, akun Youtube Indonesia Musik Platinum masih mengunggah beberapa kompilasi lagu terbaik dari Nikeardila beberapa tahun lalu mengejutkannya, kompilasi lagu tersebut tercatat telah diseksikan lebih dari 16 juta kali Nike juga memiliki fanpage yang besar dan luas mengejutkannya lagi, penggemar yang datang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Banten, Padang, Samarinda hingga Medan diketahui pula, sebelum mengunjungi makam Nike yang berada di Ciamis para penggemar harus mendaftar terlebih dahulu ke Nikeardila Fans Club hingga kini, Nikeardila masih memiliki akun fanpage di beberapa sosial media salah satunya yaitu Instagram Nikeardila Official di mana telah ada 99,9 ribu pengikutnya Nikeardila juga pernah menyambut penghargaan sejak belia kemampuannya di bidang seni sudah tak perlu dikeragukan lagi dilansir dari Liputan 6.com Nikeardila baik di dunia akting maupun tarik suara telah diapresiasi oleh banyak orang tak hanya berasal dari warga Indonesia saja kemampuannya juga diapresiasi oleh masyarakat internasional terbukti pada tahun 1991 Nike mewakili Indonesia di Asia Song Festival di Shanghai, China pada ajang tersebut, Nike berhasil meraih juara sebagai penyanyi pop terbaik se-Asia saat masih berusia 15 tahun sedangkan di Indonesia, penghargaan pertama yang didapatkannya yaitu kampian lagu pilihanku pada tahun 1980 hingga raganya sudah tak terlihat Nike masih mendapat penghargaan Triple Patinum Awards untuk koleksi komplet album 2010 yang terjual hingga 500 ribu kopi hanya dalam 2 hari Nikeardila juga berjiwa sosial tinggi Nikeardila juga telah mendirikan sekolah luar biasa yang tadinya sekolah tersebut berada di pinggir jalan Soekarno-Hatta Bandung berkat bantuan dari Nike sekolah itu akhirnya dinamai sebagai SLP BC Nikeardila hingga kini sekolah SLP BC Nikeardila telah membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk merasakan bangku pendidikan Demikianlah kisah dari sang legendaris Almarhumah Nikeardila Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi ide dan motivasi buat rekan-rekan yang mau bergerak dalam bidang artis Jangan lupa selalu doakan Almarhumah Nikeardila dengan mengirimkan doa-doa ataupun Al-Fatekah bagi yang beragama muslim Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sejak awal hingga akhir Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi muslim dan bangsa Terima kasih telah menonton!